PEMBICARA 1 Pemerintah juga telah berupaya menggandeng pihak swasta untuk mengembangkan peternakan sapi di wilayah ini. Sehingga ke depan, harapan suas sembada sapi di Tabalong bisa terwujud. Kemudian, sementara untuk peternak sendiri itu juga terbatas ya kemampuannya. Saat ini peternak itu satu kakak mungkin sekitar tiga atau empat ekor. Kalau harus menaikkan menjadi sekian ribu itu, tentu mereka juga nggak sanggup. Nah, oleh karena itu di pemerintah memberikan suatu kebijakan, harus ada keterlimpahan biaya tiga melalui perusahaan. Seperti saat ini di AML, yang di Adaro itu di Cakung, itu sudah mulai memelihara hidupan. Di AML, sudah 150 ekor. Salah satunya dengan cara itu kan, untuk menambah populasi. Kemudian harapannya di perusahaan sawit di Hayuk, itu harapannya nanti bisa juga memelihara sapi juga. Saswoko menambahkan saat ini populasi sapi di Tabalong baru mencapai 3.300 ekor. Dengan total betina produktif hanya berjumlah 1.270 ekor. Melalui betina produktif tersebut dalam satu tahun, hanya mampu menghasilkan 600 hingga 700 ekor pedet atau anak sapi. Muhammad Rais, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih telah menonton!